Nah setelah komputer itu hidup seperti ini Maka kita harus bisa mengendalikan mouse Mouse itu nih ada klik kanan ada tombol select Klik kanan dan klik kiri Klik kanan itu bisanya dengan jari tengah Klik ini Ini untuk memilih menu Klik kanan yang ini untuk memunculkan menu Kemudian ada pointer Ini pointer namanya ini yang bergerak itu Nah itu kita arahkan kalau kita arahkan di tempat kosong Lalu kita klik mouse nya yang sebelah ini di klik kanan Maka menu akan keluar Nah ketika kita sorot Nah kita pilih refresh dengan cara mengklik biasa Yaitu tombol yang sebelah kiri itu klik biasa Kalau klik kanan berarti yang menu yang keluar Kalau yang kiri itu yang kiri yang ini berarti Tombol sebelah kiri Refresh Ini untuk mendamaikan komputer yang kita sayangi Nah ada hal penting lagi sebelum kita lanjut ke hal berikutnya Ketika kalian ingin mematikan komputer Nah tadi kan komputernya sudah hidup Maka jangan sampai mematikan komputer seperti mematikan TV Atau mematikan PCD Ya Nah Kalian harus mematikannya Dengan prosedur yang sesuai Yaitu menggunakan menu Shotdown Jangan di reset Nah saya contohkan disini Mematikannya untuk di keyboard bisa Control ALT Tekan Control Tekan Control ALT F4 Nah kalau disini tidak ada ya Disini tidak ada ALT F4 Ini di keyboard ALT F4 Maka akan keluar Ini coba saya tekan Nah Kalau ditekan di keyboard ALT F4 Akan keluar menu Untuk mematikan window ini Nah kalian harus pilih matikan Jika ingin mematikan Jangan sampai hendak mematikan Lalu memilih Mau ditidur Itu komputernya tidak mati Dan akan rusak apabila tercabut Jik listriknya secara tidak sengaja Keluar ini juga tidak akan mati Itu keluar hanya dari e-con Hanya dari user Pindah pengguna itu untuk pindah pengguna Pilih menu matikan Jangan pilih Hidupkan ulang Kalau hidupkan ulang itu nanti komputernya setelah mati Dia hidup lagi Gitu ya Jadi pilih matikan ini untuk mematikan komputer Nah ini pakai keyboard saja saya mematikannya Nah kalau mematikan di program window itu sendiri Ada di menu sini Coba di klik kanan saja Klik kanan menu window Yang pojok Kiri paling bawah Yang gambar window Gambar pintu ya Nah pilih matikan atau keluar Nah juga sama tadi tampilannya dengan Kontrol Dengan shape Air type 4 ya sama kan Nah ini ada mode keluar Tidur Di komputernya tidak mati Kalau tidur Cuman tidur saja Slip saja Atau shutdown matikan Mulai ulang atau restart Yang dipilih adalah Bila ingin mematikan komputer Harus Matikan Oke Sudah ya Oke sudah semuanya Sudah paham Untuk Hal-hal paling penting sekali Kita harus bisa mematikan komputer Jangan sampai mematikan komputer Menekan tombol power lagi Seperti kalian Menghidupkan tadi Sudah ini sangat penting sekali Untuk semuanya Dan Berbahaya sekali Kalau kalian mematikannya Seperti mematikan PCD Jadi harus mematikannya Ada prosedur yang harus diikuti Oke Sudah dua cara untuk mematikan Saya Saya sampaikan Yaitu melalui keyboard ALT F4 Tekan ALT Tahan dan Oke ya Tekan ALT Di keyboard Tahan dan tekan lagi F4 Maka akan keluar Nah Matikan window Oke Kita batalkan Sudah Kalau oke Mati ini komputer ya Berhenti rekamannya Oke batal Nah selanjutnya Saya ingin sampaikan lagi Ini ada beberapa Tampilan Ini namanya desktop ya Ini Namanya desktop Tempat kosong itu Klik kanan akan Keluar menu Sesuai fungsi yang kalian inginkan Kita biasanya Refresh saja ya Untuk menormalkan komputer Nah disini Sudah saya tampilkan Aplikasi-aplikasi yang Subcode nya Yang subcode Yang saya Ambil Apa namanya Econ-econ nya Supaya mudah untuk mencari Kita mau program apa Nah kalian nanti akan belajar Word disini PowerPoint disini Excel Tanda X Ya Nah untuk membuka Explorer Ini ada menu folder disini Nah Keluar folder nya ya Nah untuk ngecek komputer ini Seperti apa kondisinya Ini ada PC ini My PC My Computer Klik kanan Property Nah kita akan bisa melihat Window yang digunakan Dah lah Window 8 RAM nya 6GB Processor nya Core A3 Sudah ya Ini untuk mengetahui saja Untuk melihat-lihat saja Nah kemudian Yang di bawah ini Namanya Taxbar ya Nah disini juga bisa Econ ini bisa ditempelkan Di pin Ditempel di Taxbar ini Oke ya Bisa juga Kita bisa mengklik Untuk membuka aplikasi Melalui ini Melalui Klik tombol disini juga Misalnya saya buka ini Maka akan keluar lah Chrome saya Oke ya Sudah kita kecilin lagi Misalnya Kalau nya kalian membuka Di tempat lain Juga bisa Disini bisa juga membukanya Tapi ini terlalu sulit Ya Atau kalian buka Yang ini juga bisa Nah Tapi ini terlalu sulit Bagi kalian Untuk melihat disini Banyak aplikasi sekali Banyak sekali aplikasi Disini Nah ini terlalu banyak Dan ini akan menyulitkan Jadi tidak usah Kita pakai Desktop saja Nah Untuk membuka aplikasi Ada dua cara Bisa melalui Star Window tadi Atau bisa Mengklik double Pada Econ Aplikasi Desktop Yang Akan kita buka Bisa di double click Atau Diklik kanan Lalu Klik lagi Buka Klik kanan Pada icon Akan keluar menu Aplikasi itu Apakah mau dibuka Apakah mau dihapus Atau apa saja Pilih buka Jangan pilih dihapus Ya Oke Pilih buka Maka akan terbuka Nah Kan terbuka Dan kita akan belajar Nanti disini Oke Untuk saat ini Saya hanya menyampaikan Cara membuka Untuk menutup Kalau kita sudah mengetik Nanti disimpan Nanti saya ajari Cara menyimpannya Nah Klik menu accept Atau disini Juga bisa dipilih Menu file Ini juga ada Untuk accept Nah ya Klik menu filenya Accept Bisa disini Bisa langsung disini Tapi syaratnya kita menyimpan dulu Kalau kita Ingin menyimpan Hasil kerja kita Nah Jadi untuk membuka Semua aplikasi Di desktop itu Ada tiga cara Yang pertama Double click Yang kedua Diklik kanan Lalu buka Kalau double click Juga terbuka Seperti ini Nah coba Kan Diklik dua kali Klik dua kali Itu yang ini Tombolnya Jangan klik kanan Klik yang kiri Kalau klik kanan Ini menu yang keluar Nah kalau ini kita Klik kanan Oke kita klik kanan Klik kanan Lalu pilih Buka Klik buka Klik kanan Tombol mouse Yang sebelah kanan Untuk memilih Klik buka Nah klik Artinya Ditekan Yang tombol Yang sebelah kiri Oke Sudah ya Paham ya Nah kan Oke Sudah terbuka Untuk unit Accept Bisa juga Menggunakan Menu Keyboard Kalian pilih Tab Ya Tab Nah Nah Sudah dimana nih Nah sudah disini tadi Nah Untuk membuka aplikasi Tinggal jalankan Panah ke kiri Ke kanan Dan enter Sama ya Nah misalnya ini Sudah berada disini Klik kanan Atas bawah Kiri kanan Ya di keyboard Nah ini Menggunakan keyboard Tekan enter Juga akan Terbuka Oke Dah Oke Sudah paham ya Untuk Pengenalan komputer Hari ini Nah jadi Ada beberapa hal Yang sangat penting Untuk dipahami dulu Nah Nah baik ya Apalagi yang mau ditanyakan Oke Untuk Menambahkan Econ ini Kalau nya komputer Ini baru di install Econ yang banyak Ini tidak akan muncul Kalau kalian belum Bisa untuk memunculkannya Bisa minta bantuan Teman Nah kalau sudah bisa Ya kalian tinggal Buka aplikasinya Kemudian Cento Desktop Shortcut Atau tambahkan Disini juga bisa Ya Nih Di baru sini Nah coba disini Coba Nah ada Klik kanan Di tempat kosong Nah klik kanan Di tempat kosong Ada tombol baru Nah kalian bisa Menempelkan ke desktop Aplikasi apa yang mau Yang tersedia Di tawaran ini Oke Atau bisa juga Kalian buka Tombol window nya Klik kanan Oke Klik kan Klik biasa aja ya Klik biasa Kemudian pilih yang ini Nah lalu cari aplikasi Yang mau ditempel ke desktop Nah disini kan aplikasi Tinggal klik Jadi kan Ini bawaan dari window nya Aslinya seperti ini Karena Windows 8 ini Di Rancang Untuk layar sentuh Nah lalu Kalau sudah ketemu Aplikasinya Misalnya ketemu Dengan aplikasi Mana word ya Oke Nah With word 2010 Ini tinggal klik kanan Nah Buka Lokasi foldernya Nah Kalau sudah terbuka Kayak ini Gini kan Kalian tinggal klik kanan Mau diletakkan kemana Nah kirim ke Coba disini Kirim ke Bisa ke desktop Buat pintasan Kalau saya klik ini Maka Aplikasi Disini yang biasa Untuk membuka ini Akan tampil ke desktop Untuk mempercepat kita Ketika ingin membuka Satu aplikasi Sudah Ya oke Nah Ini kira-kira Dasar-dasar komputer Yang harus kalian pahami Dan aplikasi Aplikasi ini Adalah aplikasi Yang digunakan Pada komputer ini Sesuai dengan Keperluan kalian Jadi kalau mau Melihat desktop Icon besar Bisa dirubah Jadi besar Ya Kalau mau ikon Kecil Lagi ya Misalnya ingin Mengecilkan Nah ini Kebesaran ya Lihat dengan Icon kecil Oke Nah Refresh lagi Refresh ya Nah Inilah menu-menu Yang bisa kalian gunakan Kalau ini resolusi layar Untuk merubah Kalian Tidak usah mikirkan Ini dulu Kalau tidak ngerti Tidak usah ya Yang ini Ini aja dulu Yang tiga di atas ini Bisa dicoba-coba Di komputer masing-masing Oke Paham ya Nah Sudah pengenalan Untuk ini Kira-kira cukup Sampai disini dulu ya Oke Kita stop dulu